Para panitia pilkades dilarang meminta uang tambahan kepada bakal calon kepala desa karena biaya untuk pilkades sudah dibantu pemerintah dengan alokasi dana desa. Para panitia pemilihan kepala desa atau pilkades di Kabupaten Muratara dilarang meminta uang tambahan kepada bakal calon atau bacalon kepala desa karena biaya untuk pilkades sudah dibantu pemerintah dengan alokasi dana desa sudah tercukupi. Kadis PMDP 3A Kabupaten Muratara Gusti Rohma mengaku Saat ini anggaran pilkades serentak berjumlah 1,5 miliar rupiah dan besaran biaya pilkades tergantung dengan banyaknya jumlah TPS di setiap desa masing-masing. Sehingga dirinya melarang keras terhadap panitia pilkades apapun alasannya. Gusti pun berharap agar penyelenggaraan pilkades serentak berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tidak diperbolehkan dilarang panitia desa untuk meminta uang atau meminta talangan dana dari kandidat-kandidat karena dana untuk pilkades ini terus serang kemarin kan cuma hanya 20 juta, ini kita melalui APBDES untuk anggaran tambahin dipertambah. Ya 2 TPS itu sekitar 36 sekian lebih kurang, terus yang 11 TPS itu sampai 80-an lebih lah ini apa itu dananya untuk kekurangan itu kita apa, untuk kekurangan insya Allah di APBDES ini akan terpenuhi. Diketahui ada 50 desa di Kabupaten Muratara akan melaksanakan pilkades serentak di tanggal 22 September mendatang. Adia Rian Zapal TV